Setelah menggelar rapat terbatas pada pekan lalu, akhirnya Partai Golkar berhasil memilih peganti Aziz Samshuddin pada Senin 27 September 2021. Golkar menunjuk Sekretaris Jenderal Ludwig F. Paulus sebagai wakil Ketua DPR. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 28 September 2021, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subakio, menerangkan penunjukan Ludwig sudah dipertimbangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ludwig dipilih menggantikan Aziz Samshuddin demi menghindari polemik dan konflik internal antar kader Partai Golkar untuk memperebutkan posisi wakil Ketua DPR yang kosong. Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansa, menjelaskan Ludwig menjadi satu di antara beberapa nama yang menjadi calon wakil Ketua DPR. Ia menilai sosok Ludwig bisa diterima oleh semua kader Partai Golkar. Diketahui Ludwig sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Penunjukan Ludwig menggantikan posisi wakil Ketua DPR yang sebelumnya dijabat oleh Aziz Samshuddin yang menjadi tersangka kasus korupsi. Aziz kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Ketua DPR untuk menjalani proses hukum kasus yang menjeratnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Demikian Tribu News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!